Seorang pria yang mengaku dianniaya petugas hingga matanya terluka di pos penyekatan PPKM meminta maaf ke polisi. Pria bernama Awaludin Rau itu datang langsung ke Polresta Padang dengan kesadaran sendiri. Seorang pria yang mengaku dianniaya petugas hingga matanya terluka di pos penyekatan PPKM darurat mendatangi Polresta Padang untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf. Pria bernama Awaludin Rau ini datang ke kantor polisi atas kesadaran sendiri. Saya datang ke sini dengan kesadaran sendiri peristiwa adanya viral video tentang diri saya. Kita tidak melihat ke belakang lagi. Kita melihat betapa beratnya tugas dan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita terutama institusi kepolisian. Sebelumnya polisi juga membantah telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Awaludin saat memeriksa kelengkapan berkendara di pos penyekatan. Tegas bahwa tidak ada terjadi kekerasan petugas dan aparat dari gebungan yang ada bertugas di pos penyekatan kepada diri Awaludin Rau. Jadi kami sampaikan bahwa memang benar bahwa Awaludin Rau menyampaikan bahwa kejadian itu memang murni dari diri dia sendiri. Sebelumnya, video saat Awaludin berada di pos penyekatan antara Padang dan Solok ini viral di media sosial. Dalam video, Awaludin menyebut dirinya dianiaya salah satu petugas yang berjaga. Ia mengaku didorong dan matanya ditusuk dengan pulpen oleh petugas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.